Intro Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Frank Martin. Ia adalah seorang pengemudi dan transporter yang saat ini tinggal di Perancis. Sebelum bekerja sebagai transporter, Peranc merupakan mantan pasukan khusus militer. Dalam pekerjaannya, Peranc memiliki aturan yang tetap ia pegang teguh hingga membuatnya menjadi sangat pro sebagai seorang transporter. Pekerjaan Peranc juga didukung oleh fasilitas dan teknologi canggih pada mobil yang ia gunakan. Hari itu, ia mendapatkan pekerjaan untuk menjemput para rampok yang telah melakukan perampokan. Dan perampok ini rupanya telah melanggar aturan dengan mengubah kesepakatan awal. Perampok yang seharusnya berjumlah tiga orang kini menjadi empat orang, dan Peranc tidak akan mengantar para perampok jika menodai kesepakatan awal. Salah satu perampok kemudian berkata untuk membunuh Peranc saja dan dia yang akan menjalankan mobilnya. Namun Peranc mengatakan kalau mobilnya menggunakan sensor yang hanya bisa dijalankan oleh Peranc sendiri. Peranc juga menjelaskan bahwa mobil yang kelebihan beban tidak akan bisa melaju dengan kencang dan tentu akan mudah bagi polisi untuk mengejar dan menangkap mereka. Setelah mendengar semua penjelasan dari Peranc dan juga polisi akan segera tiba, perampok pun lalu membunuh satu anggotanya sebagai bentuk kesepakatan awal. Karena sudah sesuai dengan perjanjian, Peranc pun beraksi dan memperlihatkan skillnya dalam berkendara untuk mengantar para perampok menuju ke tujuan. Kemampuan berkendara prank membuat para polisi jadi frustasi. Hingga akhirnya, para rampok kini aman dan tiba di tujuan. Setelah pekerjaan selesai, Pranc kini tiba di rumahnya. Ia membersihkan mobil dan merubah pelat nomornya. Pranc juga menonton berita di TV tentang perampok yang tadi ia sudah antar rupanya kini sudah ditangkap oleh polisi. Dan beberapa saat kemudian, seorang polisi mendatangi rumah Pranc. Polisi ini bernama Tarkoni. Ia rupanya menyelidiki kasus perampokan yang melibatkan seorang supir yang sangat handal dan terlihat Tarkoni mencurigai Pranc karena kemiripan mobil Pranc dan mobil perampok. Namun Tarkoni tidak menemukan bukti keterlibatan Pranc. Setelah Tarkoni pulang, Pranc menerima telepon dari pelanggan. Pranc rupanya disuruh untuk mengantar paket ke suatu tempat. Si pelanggan lalu menjelaskan detail barang yang akan dikirim dan sesuai dengan aturan Pranc sendiri, ia tidak berhak mengetahui isi paket dan nama tujuan orang yang akan dikirinkan. Pranc hanya akan mengantar sesuai dengan alamat yang diberikan selebihnya tergantung dari penerima barang apakah ada yang menjemput atau tidak. Keesokan harinya, paket sudah siap diantar. Perjalanan Pranc sempat terhenti karena mengalami ban kempes. Pranc pun menghentikan mobilnya dan akan mengganti ban bocornya tadi dengan ban serep. Dan saat membuka bagasi mobil, Pranc kaget karena paketnya bergerak. Dan Pranc yakin jika paketnya itu adalah makhluk hidup. Namun Pranc tidak peduli dengan hal itu karena aturan dalam bisnisnya adalah tidak boleh melihat isi paket. Setelah mengganti ban, Pranc kembali melanjutkan perjalanan. Ia sempat singgah di Indomaret untuk membeli makanan dan minuman, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Pranc, Ia yang penasaran dengan isi paket lalu berhenti dan membuka isi paket. Yang rupanya itu adalah seorang gadis. Gadis ini bernama Lai. Pranc yang merasa kasihan dengan Lai ini lalu memberinya minum. Setelah itu, Pranc kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa saat kemudian, Lai terdengar berisik di bagasi dan Pranc pun lalu mengecek yang rupanya Lai ingin pipis. Pranc pun memberikan izin, namun Lai diikat karena Pranc takut jika Lai ini kabur. Dan benar saja, Lai rupanya berhasil kabur. Pranc lalu mencari Lai, Pranc akhirnya berhasil menemukan Lai dan kembali akan dimasukkan ke dalam bagasi. Namun kali ini, Pranc mendapatkan masalah baru karena dua polisi patroli saat ini singgah mengecek mobil Pranc. Dan polisi menjadi curiga karena melihat Pranc yang menggendong Lai dalam kondisi terikat dan mulut dibekap. Lai yang berteriak membuat Pranc bereaksi hingga membuat kedua polisi itu pingsan. Pranc kini tiba di tempat tujuan dan menyerahkan paketnya. Seseorang di sana yang kita sebut saja namanya Yanto terlihat curiga jika Pranc telah melihat isi paketnya. Namun Pranc meyakinkan Yanto jika itu tidak akan pernah terjadi. Setelah menerima sisa pembayaran Pranc kemudian akan pergi namun Yanto memberikan tugas pengantaran baru pada Pranc. Setelah sepakat Pranc kemudian berangkat untuk mengantar paket itu. Pranc menyempatkan untuk istirahat di sebuah kape dan saat akan kembali ke mobil tiba-tiba saja mobilnya meledak. Ternyata paket yang tadi diberikan oleh Yanto itu adalah bom. Pranc yang merasa telah dihianati oleh kliennya lalu mendatangi markas Yanto dan mulai mengamuk di sana. Lai juga rupanya ditahan di tempat itu. Setelah puas mengamuk dan tidak menemukan Yanto Pranc kemudian pulang menggunakan mobil yang ada di sana. Namun dalam perjalanan ia kaget karena Lai rupanya ada dalam mobil itu. Pranc lalu mengeluarkan Lai kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Namun tidak jauh berjalan Pranc merasa kasihan dengan Lai lalu ia pun kembali menjemput Lai dan mengajak Lai ke rumahnya. Kesokan harinya saat sedang menikmati sarapan Tarkoni kembali datang menemui Pranc. Kali ini Tarkoni membawa pelat nomor mobil Pranc yang mana kita tahu sebelumnya bahwa mobil itu telah diledakkan oleh Yanto. Pranc pun beralasan jika mobilnya itu telah dicuri. Lai lalu membantu Pranc dengan mengatakan bahwa ia yang telah memberi tumpangan pada Pranc saat melihat Pranc berjalan. Sementara itu di rumah sakit umum kehajaan di depu Yanto mengunjungi anggotanya yang terluka akibat tamukan Pranc. Yanto menanyakan siapa pelakunya dan anggotanya ini pun menjawab kalau ini adalah perbuatan dari Pranc. Dan kini Yanto pun tahu jika Pranc tidak mati dan demi menghindari hal yang tidak diinginkan Yanto lalu membunuh anggotanya itu. Kembali ke Tarkoni Tarkoni yang masih curiga lalu berniat untuk melihat mobil yang digunakan oleh Lai. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan Tarkoni pun pamit pulang. Tarkoni lalu mengatakan pada Pranc bahwa jika ia punya sesuatu untuk diceritakan tentang mobil Pranc yang hilang ataupun info lain Tarkoni akan menunggunya di kantor polisi. Beberapa saat setelah Tarkoni pulang rumah Pranc diserang secara membami buta oleh orang-orang suruhan Yanto. Dengan memanfaatkan ruang rahasia dan peralatan menyelam Pranc dan Lai akhirnya bisa lolos dari serangan itu. Pranc dan Lai kini tiba di sebuah rumah mewah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Di sana Pranc dan Lai mencari dan mengganti baju mereka yang basah. Setelah dari tempat itu Pranc dan Lai lalu menemui Tarkoni di kantor polisi. Pranc menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Tarkoni menduga yang melakukan hal itu adalah musuh lama Pranc saat masih menjadi pasukan khusus. Pranc sebenarnya tahu pelakunya hanya saja ia sengaja ingin melibatkan Tarkoni agar Yanto dan Antek-anteknya bisa dimasukkan dalam penjara. Dan beberapa saat kemudian Tarkoni permisi pada Pranc dan Lai untuk membeli minyak kayu putih di kiosk Mama Ima yang ada di seberang kantor polisi. Lai lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengakses data di komputer Tarkoni. Dan Lai pun berhasil menemukan nama asli pemilik mobil yang sudah diambil oleh Pranc alias Mas Yanto. dan setelah Pranc dan Lai pergi Tarkoni melihat di monitor PC-nya yang akhirnya ia tahu jika Pranc saat ini mengincar Yanto. Lanjut Lai kini masuk di mobil dan menyuruh Pranc untuk mengajaknya menuju ke tempat Yanto. Namun Pranc terlihat marah karena sebenarnya ia tidak ingin terlibat dan Pranc tahu jika Lai sengaja membuat Pranc terlibat setelah tahu latar belakang Pranc yang adalah mantan pasukan khusus. Dan setelah Lai mengatakan yang sebenarnya yaitu tentang bisnis perdagangan manusia yang dilakukan oleh Yanto dimana nantinya akan ada kontainer berisi 400 orang dari Tiongkok yang tentu akan menjadi korban perdagangan manusia Pranc pun kini setuju bekerja sama dengan Lai. Sementara itu di kantor Yanto Yanto tidak tahu kalau Lai dan Pranc ada di sana. Pranc lalu menanyakan pada Yanto tentang mengapa Yanto ingin membunuh Pranc dan Yanto pun mengatakan kalau Pranc telah berbohong dan melanggar aturannya sendiri karena telah melihat isi paket. Lai lalu menanyakan tentang data kontainer yang membawa orang-orang dari Tiongkok. Sekalipun sudah terancam Yanto sama sekali tidak memberikan info apapun dan beberapa saat kemudian Ayah Lai juga muncul di tempat itu. Ayah Lai ini merupakan anggota kehormatan komunitas bisnis internasional yang juga merupakan rekan bisnis Yanto dalam hal perdagangan manusia. Namun keduanya tidak mau mengakui perbuatannya. Ayah Lai lalu mengancamakan membunuh Pranc jika Lai tidak mendengarkan perintah dari ayahnya itu. Lai pun akhirnya meletakkan pistol lalu Ayah Lai memerintahkan pada anak buahnya untuk membunuh Pranc. Namun sekretaris dari Yanto lalu menginpokan kalau saat ini ada polisi yang sedang menuju ke ruangan Yanto. Pranc pun selamat dari pembunuhan dan sebelum menghajar Pranc Yanto sempat berkata jika benar akan ada kontainer yang membawa orang-orang dari Cina. Tarkoni yang sudah tiba di sana melihat Pranc tergeletak lalu menanyakan apa yang terjadi. Yanto lalu berbohong dan mengatakan jika Pranc datang memeras Ayah Lai dan karena itulah Pranc dihajar. Tarkoni lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Pranc. Tarkoni juga memerintahkan Ayah Lai dan Yanto untuk ke kantornya memberikan keterangan tentang apa yang baru saja terjadi. Lanjut, Pranc yang terbangun dari pingsan kini mendapati dirinya sedang berada dalam sel. Kata Tarkoni kemungkinan Pranc akan mendekam lama di penjara mengingat dia telah melakukan pengancaman dan penculikan terhadap anak seorang Dewan Kehormatan Bisnis Internasional. Pranc lalu menceritakan pada Tarkoni tentang bisnis perdagangan manusia dan menyuruh Tarkoni untuk segera bertindak. Namun Tarkoni mengatakan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena jika polisi langsung bertindak, maka itu tentu bertentangan dengan hukum karena belum ada buktinya. Tarkoni mengatakan jika hal ini mungkin bisa dilakukan dengan cepat oleh anggota pasukan khusus seperti Pranc. Pranc pun mengiakan itu dan ia hanya butuh waktu kurang dari 12 jam yang tentu hanya bisa dilakukan oleh Pranc jika ia dibebaskan oleh Tarkoni. Tarkoni pun akhirnya membiarkan Pranc kabur dan menjadikan dirinya sebagai Sandra. Pranc kini tiba di suatu tempat dan mengeluarkan Tarkoni dari bagasi mobil. Lalu saat akan berangkat menggunakan kapal, Tarkoni berniat ikut dengan Pranc namun Pranc memilih untuk berangkat sendiri karena tentu akan sangat berbahaya bagi Tarkoni. Pranc yang menggunakan kapal kini tiba di tempat yang ia curigai jika kontainer yang ia cari ada di sana. Dengan menggunakan steteskop, Pranc mulai mengecek kontainer satu per satu. Dan di sana ia pun melihat Lai yang berada dalam pengawasan ayahnya. Melihat Lai dan ayahnya yang akan segera meninggalkan tempat itu, Pranc pun segera bertindak. Yanto lalu menuju ke tempat suara tembakan berasal dan langsung menyerang Pranc hingga senjata Pranc pun terjatuh. Keduanya pun terlibat pertarungan hebat namun Pranc sempat terjatuh karena dipukul kayu oleh Yanto. Yanto pun pergi lalu memberi instruksi pada anak buahnya agar menangkap Pranc hidup-hidup. Pranc berhasil mengalahkan semua anak buah Yanto dan ia pun kini berfokus mengejar mobil yang dikendarai oleh Yanto. Namun pengejaran Pranc ini justru membuatnya naik ke sebuah bis yang menuju ke arah lain dan disana ia pun kembali harus menghadapi sekumpulan anak buah Yanto. Setelah berhasil mengalahkan semua penjahat di bis Pranc berniat untuk pergi namun kembali ia dihadang oleh sepasukan penjahat disana. Saat pertarungan Pranc menjatuhkan Oli hingga membuat dirinya sendiri dan para penjahat disana sulit untuk bergerak. Pranc lalu menggunakan pedal sepeda agar bisa leluasa bergerak di atas Oli. Dan akhirnya semua penjahat disana berhasil dikalahkan oleh Pranc Lalu beberapa penjahat dengan senjata kini muncul dan mulai menembaki Pranc Pranc menggunakan satu orang disana sebagai tameng kemudian melompat keluar hingga ia pun terjun ke air Rupanya para penjahat ini terus menghujani Pranc dengan peluru karena mengira jika Pranc sudah mati mereka pun pergi Pranc lalu kembali ke tempat tadi dan mengambil pistol lalu menggunakan mobil yang ada disana untuk mengejar Rianto pagi hari pun tiba Pranc kini melakukan pengejarannya namun sialnya mobil Pranc mengalami mogok Ia lalu melihat sebuah pesawat kecil Pranc pun mengikuti arah pesawat itu dan setelah tiba Pranc meminta si pilot itu untuk mengantarnya lanjut setelah merasa cukup dekat dengan kontainer dan juga mobil Yanto Pranc lalu terjun dengan parasut supir kontainer pun dihajar oleh Pranc dan ia pun berhasil mengambil alih kontainer itu namun ayah Lai yang ada bersama Yanto lalu menembaki Pranc dan Yanto kini berhasil menaiki mobil kontainer hingga Pranc dan Yanto kini terlibat duel Pranc sempat terlempar keluar dari mobil ayah Lai yang melihat Pranc lalu mencoba menembak Pranc Pranc segera mengambil kunci roda di dekatnya lalu melemparkan itu ke supir mobil itu pun oleng dan melewati jalur lain Pranc kembali naik ke mobil dan menghajar Yanto Yanto pun dilempar keluar dari mobil setelah tiba di pinggir pantai Pranc disambut oleh ayahnya Lai Ayah Lai ternyata sudah memerintahkan supir untuk menembak Lai jika Lai mencoba macam-macam Pranc lalu digiring oleh bapaknya Lai menuju ke suatu tempat untuk dieksekusi dari kejauhan terdengar suara tembakan dan bapaknya Lai meyakini jika Lai telah ditembak oleh Pak supir dan saat Pranc akan ditembak bapaknya Lai ditembak lebih dulu oleh Lai dari belakang Pranc lalu menghampiri Lai yang masih sok karena telah menjadi anak yang lurhaka dan rupanya Tarkoni juga sudah tiba di tempat itu pintu kontainer pun dibuka dan seorang anak keluar dari sana lalu diikuti dengan semua orang yang ada dalam kontainer dan film pun tamat demikian alur cerita film kali ini mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya jangan lupa untuk subscribe like share dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya terima kasih sudah menonton dan see ya terima Terima kasih.